Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Kaesang Pangarep maku dimaki-maki saat putus Ibunda Felicia Tisu, bohong dia Kisah asmara Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu saat ini tengah menjadi sorotan Keduanya diketahui telah memutuskan hubungan asmaranya yang sudah dijalin selama 5 tahun Setelah putus, Ibunda Felicia Tisu yaitu Melia Lau mengungkap fakta-fakta dari hubungan putrinya itu Ia menuding Nadia Arifta merebut Kaesang Pangarep dari putrinya Kaesang Pangarep sendiri telah buka suara terkait isu yang sedang ramai ini Melalui sebuah video, Kaesang Pangarep mengakui bahwa ia sudah putus dari Felicia Tisu Bahkan, ia mengaku dimaki-maki saat memutuskan hubungannya itu Itu kan masalah pribadi toh, masalah pribadi kok ngapain di umbar-umbar, ga etis Aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki Tapi ya wes lah aku diem aja, kata Kaesang Pangarep Terkait pernyataan Kaesang Pangarep itu, Ibunda Felicia Tisu memiliki tanggapan berbeda Ia membalas komentar salah seorang warganet yang membahas tentang klarifikasi Kaesang Pangarep Sudah klarifikasi dibilang bu, kata pejantan tangguh yang besar ototnya Tapi ga punya hati yang besar itu dibilang sudah minta putus pertengahan Januari Dan Urdu Lovet Dauter dan memaki-maki dirinya menolak untuk diputuskan Sang pisang itu di video itu dia pasrah saja, tulis at-tumpak 54 Melialau mengatakan bahwa Kaesang Pangarep berbohong Malahan, dia mengatakan memiliki beberapa bukti Bohong dia, ngomongnya sama siapa, entar lebih banyak bukti yang kita punya baru tau dia mas Thanks update-nya, balas Melialau